Dari ruang redaksi pemberitaan seputar pare-pare jalan panorama nomor 3 inilah liputan seputar pare-pare Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa pemirsa dalam berita seputar pare-pare peduli dan saya Siti Nurutami akan menghadirkan informasi seputar kota pare-pare dan berikut berita seputar pare-pare peduli selengkapnya BIMTEK CIO yang dilaksanakan Balai Litbang Konmin Pemakassar resmi ditutup Yusait prioritas gelar pameran pendidikan Pemerintah kota pare-pare kerjasama Yusait, IWAS gelar Warsaw Berita pertama untuk hari ini pemirsa Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Chief Information Officer atau CIO resmi ditutup oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika, Doteran Des Alimen Dan berikut berita selengkapnya Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Chief Information Officer atau CIO bagi aparat pemerintah kota pare-pare yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Makassar resmi ditutup oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Spots Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kecника ketiga ini diikuti 50 peserta dari U customization berbagai SKPD lingkup pemerintah kota pare-pare Dalam sambutannya, Sekretaris Dinas Kominpo Alimin mengatakan kegiatan ini sangat berarti bagi pemerintah daerah dan diharapkan kepada seluruh peserta BIMTEK ini dapat menjadi pioner di SKPD masing-masing. Pemerintah Kota Parepare dalam hal ini sangat merespon atas tuntutan reformasi birokrasi seperti yang disampaikan Wali Kota Parepare HM Topan Pawe yang diwakili Kepala Dinas Kominpo Kota Parepare Iwan Asad pada pembukaan BIMTEK CIO tanggal 23 Maret lalu, di mana isu utama yang ditekankan dalam reformasi birokrasi bukan hanya menyangkut pelayanan dan efisiensi, tetapi juga menyangkut transparansi. Yang paling sering dikembangkan di era reformasi ini adalah perlunya reformasi birokrasi. Isu utama yang ditekankan dalam reformasi birokrasi bukan hanya menyangkut pelayanan dan efisiensi, tetapi juga menyangkut transparansi. Chief Information Officer atau CIO juga merupakan sebuah jabatan dalam organisasi pemerintahan yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjamin ketersediaan informasi yang akurat berkesinambungan dan aman, serta sangat diperlukan oleh masyarakat termasuk organisasi dan kelembagaan sebagai wujud implementasi reformasi birokrasi. Beralih ke berita kedua, Yusaid prioritas gelar pameran pendidikan pada hari Selasa 24 Maret 2015 kemarin dan dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Parepare, Mustafa Mapangara yang didampingi oleh Mark Heward, selaku Education, Government and Management Advisor Yusaid Prioritas Perwakilan Republik Indonesia. Dan pemirsa berikut berita selengkaknya. Pemerintah Kota Parepare bersama Yusaid prioritas menggelar pameran pendidikan yang diadakan di Gedung Islamic Center pada hari Selasa 24 Maret lalu. Pameran ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kota Parepare, Mustafa Mapangara, yang didampingi oleh Mark Heward, selaku Education, Government and Management Advisor, Yusaid Prioritas Perwakilan RI. Topan Pawe dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah, Mustafa Mapangara, mengatakan, selaku pemerintah bersama masyarakat dan pemerhatian pendidikan memberi apresiasi kepada segenap stakeholder atas upaya yang dilakukan selama ini demi mendorong kemajuan peningkatan kompetensi dan kapasitas dunia pendidikan yang bertujuan mencerdaskan generasi bangsa. Undang-Undang Pendidikan No. 32 Tahun 2004 menekankan tentang kewajiban untuk memajukan pendidikan, serta menciptakan strategi dan peluang untuk pengembangan pendidikan. Serta para pemerhati dan pelaku pendidikan menyampaikan apresiasi dan penghargaan supaya kita selama ini mendorong kemajuan peningkatan kompetensi dan kapasitas dunia pendidikan demi mencerdaskan generasi dan kehidupan bangsa dan negara yang kita cintai. Hadirin yang saya hormati, pemerintah daerah dengan kewenangan Undang-Undang 32 Tahun 2004 memiliki kewajiban untuk mengurus permasalahan pendidikan secara menciptakan strategi dan peluang untuk mengembangkan persoalan pendidikan. Tentunya pemerintah daerah harus mampu menangkap peluang. Sebanyak 24 sekolah binaan Yusaid prioritas sekota pare-pare turut serta dalam pameran pendidikan ini, 24 sekolah sekecamatan Sorean dan Bacu Kiki menampilkan ratusan hasil kreativitas murid mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama atau sederajat. Pameran yang berlangsung sehari ini diawali pementasan drama tentang bagaimana seharusnya guru mengajar menjadi aktif, kreatif, sehingga efektif dan menyenangkan. Drama itu menyajikan pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan atau disingkat Pakem yang diperkenalkan oleh Yusaid prioritas. Selain sekda, dalam pameran ini turut hadir ketua DPRD Kota Pare-pare, Kahrudin Kadir, Sekretaris Bapeda, Umar, dan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Aripudin Idris. Sanitasi sebagai salah satu aspek pembangunan yang memiliki fungsi penting dalam menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat karena berkaitan dengan kesehatan, pola hidup, kondisi lingkungan, serta kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Sanitasi sering dianggap sebagai urusan belakang, sehingga sering terpinggirkan dari urusan-urusan lain. Seiring dengan tuntutan peningkatan standar kualitas hidup masyarakat, serta tingginya tingkat pencemaran lingkungan dan keterbatasan daya dukung lingkungan, menjadikan sanitasi sebagai salah satu aspek pembangunan yang harus diperhatikan. Hal ini mengemuka saat pelaksanaan workshop monitoring dan evaluasi sistem IPAL Komunal, kerjasama pemerintah kota pare-pare dengan United States Agency for International Development atau USAID, lalu Indonesia Urban Water Sanitation and Hygiene atau IWAS. Workshop sanitasi ini digelar di Hotel di Limasari pada hari Selasa 24 Maret lalu. IWAS yang didukung oleh pemerintah kota pare-pare berkomitmen untuk mengubah paradigma masyarakat. Dalam workshop monitoring dan evaluasi sistem IPAL Komunal ini, Sekretaris Daerah Kota Pare-pare mewakili wali kota menyampaikan beberapa kebijakan pemerintah dalam mendukung program kegiatan sanitasi. Wali kota juga menginstruksikan kepada para lurah dan camat untuk memantau, serta memberikan pemahaman kepada warga akan pentingnya sanitasi. Memasuk kebijakan dari pemerintah daerah untuk menegarkan hidup, kemudian kebijakan daerah mengenai perumahan, kemudian kebijakan daerah bagaimana memantau seluruh kegiatan ini melalui para lurah, karena kami instruksikan untuk memantau dan memberikan pemahaman kepada warganya mengenai bagaimana pentingnya sanitasi. Sementara itu, Koordinator IWAS Jusaid untuk Pare-pare Abdul Muin melalui workshop ini berharap kota Pare-pare bisa keluar sebagai peraih kota sehat. Dan pemirsa, demikianlah sajian berita seputar Pare-pare peduli untuk hari ini. Semoga informasi yang kami hadirkan mampu memperbarui informasi Anda seputar kota Pare-pare. Dan saya Fiku Nur Utami, mau pilih segenap kru yang bertugas hari ini mengundur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!